Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Homo Sahastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Saat ini Om Yus berada di Galangan Dok Kojabahari Atau DKB 1 Untuk mereview kapal yang sedang melaksanakan Floating Repair Dock Di tempat ini Saat ini ada dua kapal penumpang PT Pelni Yang sedang melaksanakan Doking Setiap hari Om Yus Seharus bertemu dengan bapak-bapak ini Untuk mengisi absen Karena kamar mesin dekat dengan pos penjagaan Mari kita tengok dulu Dari atas Tambah yang berjejer adalah Motor bantu Yang berjumlah 12 unit 6 di sisi kanan Dan 6 di sisi kiri Yang akan dilakukan perawatan Satu persatu Mari kita tengok Para jurumasa KM Kepun Solo Yang Sudah mulai bersih-bersih Dapurnya Ayo semangat Yuk kita mampir ke KM Ngapulu Untuk mereview Progres Pekerjaan Doking Sampai saat ini Posisi KM Ngapulu Setelah turun dari Galangan Dok Kalpataru Disandarkan Di Kalimati Yang masih Dalam area DKB 1 Mari kita tengok Kondisi di dalam kapal Ini adalah Otterdeck KM Ngapulu Yang tampak Beberapa Bagian Masih Dalam pengerjaan Sampai keren Sudah mulai Dicat Warna Putih Begitu juga Dengan serobong Sudah berwarna putih Dan berganti Logo Mari kita lihat Cafeteria Dicat 8 Tampak Lantai kayu Sudah diganti Dengan yang baru Masih dalam Proses Pengerjaan Dan Cafeteria Dicat 8 Mengalami Perubahan Yang signifikan Menjadi Lebih Keren Demikianlah Sekilas Liputan Di KM Ngapulu Saat Masih Tanggal 13 Februari Dan Saat ini KM Ngapulu Sudah Dipersiapkan Untuk Melaksanakan Sea Trial Semoga Berjalan Dengan Lancat Ini Adalah Pekerjaan Sunplus Atau Pengelupasan Jet Lama Dengan Semburan Pasir Pekerjaan Dabuk Pekerjaan 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 Mari kita tengok kembali pekerjaan di kamar mesin dari atas Kren bagian depan sudah mulai dicat warna putih Tanpa sebagian besar lambung kapal sudah dicat dengan cat dasar Dan mari omis saja kita berkeliling melihat lambung kapal bagian bawah air Terima kasih telah menonton Dan inilah jangka kapal yang akan dibersihkan dan dicat kembali Terima kasih telah menonton Dan ini adalah lubang blow thruster Tampak samar-samar logo peli yang baru Sudah mulai dicatat di lambung kiri kanan kapal Kita kembali menengok kondisi kamar mesin KM Dubon Solo Kali ini Elmjus akan turun ke bawah Ini adalah motor Indo KM Dubon Solo Yang sedang dilakukan perawatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tampak beberapa bagian yang sudah dicat putih Di antaranya kren, tiang radar, dan serobong asap Yang dipasang ini adalah hidro-release unit Untuk inflatable lifecraft Tampak loku peli yang baru Mulai digrafir di lambung kapal Terima kasih telah menonton! Dan serobong asap pun sudah mulai dilukis logo pelni Demikian liputan khusus floating repair dock kapal pelni yang berada di TKP1 Tanjung Prio Progres selanjutnya Anda dapat saksikan di tayangan-tayangan Om Yus berikutnya Dengan mengklik tombol like, subscribe, dan kuncikan loncengnya Terima kasih buat sobat-sobat Om Yus yang sudah menonton tayangan ini Stay happy and healthy Salam sehat tetap semangat Senyum sepanjang lautan God bless you all